Saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan di kolom pertanyaan sebelumnya ya Mungkin sekedar perkenalan singkat saja ya bagi yang para sobat investor yang atau mungkin yang lainnya yang baru mengenal channel ini Saya tidak tahu sobat investor ini mengenal lewat video yang mana tapi pasti ada suatu video yang membuat akhirnya sobat investor mungkin subscribe Mungkin ada yang mengikuti dari episode yang pertama ada juga yang mengikuti mungkin dari beberapa episode yang terakhir Nah mungkin saya menjelaskan secara singkat sedikit tentang background saya Jadi saya mulai berinvestasi itu pertama kali itu di saham tahun 2013 Kemudian di peer-to-peer lending tahun 2017 dan di reksadana itu pada tahun 2018 Jadi kebalik ya mungkin orang-orang investasi mungkin di deposito atau reksadana terlebih dahulu Kemudian ke saham terus ke peer-to-peer lending gitu misalnya ya Kalau saya kebalik saya masuknya itu langsung investasi ke saham Nah background saya adalah dosen tapi bukan di finance ataupun di fakultas ekonomi tapi di teknik Nah saya putuskan kalau tidak salah tahun lalu akhir bulan Oktober 2019 untuk membuat channel investasi Nah perjuangan untuk membuat channel investasi ini ya lumayan juga ya Jadi harus karena saya punya pekerjaan tetap saya menyisikan waktu untuk membuat video Dan bersyukur juga saya mendapatkan pertama kali seribu subscriber itu pada 1 Desember 2019 Jadi mungkin hampir 2,5 bulan Kemudian itu seratus ya Terus kemudian seribunya itu 24 Januari Terus setelah itu dimonetisasi Februari Dan sampai sekarang berjalan Dan saya berterima kasih sudah banyak yang mengapresiasi channel ini Sehingga saya bisa tetap berkesempatan untuk berbagi Halo semuanya yang join Halo Pak Chris Ada Pak Chris juga disini Dan disini saya akan coba Memberikan menjawab beberapa pertanyaan ya Langsung saja mungkin perkenalannya cukup singkat Sambil menunggu yang datang Oke kita akan mencoba menjawab satu persatu Ini pertanyaan dari teman saya Pak Andreas Pascalis Bila ada orang yang ingin berinvestasi Tapi tidak ada waktu untuk belajar dan analisa Gimana jawabannya? Nah tentu saja yang kita sarankan kepada teman kita tadi Yang memang tidak punya waktu untuk belajar dan analisa Itu adalah investasi yang resikonya serendah mungkin Setidaknya itu di deposito atau di reksadana pasar uang Kalau seandainya dia ingin masuk Merasakan pertumbuhan ekonomi Indonesia Yaitu melalui bursa saham Saya menyarankan di reksadana indeks Tapi perhatikan Dia tetap harus belajar Setidaknya belajar Apakah dia itu nantinya Akan memegang uang itu Dalam jangka panjang Itu adalah uang dingin atau tidak Dan dia harus tahu kalau Yang namanya bursa saham itu Akan ada naik dan akan ada turun Itu dulu yang pertama kali Dia harus pelajari Jadi pertama Ya oke oke saja Tapi kita sarankan hanya ke Yang punya resiko rendah Seperti deposito dan reksadana pasar uang Setidaknya agar Asetnya tidak habis termakan inflasi Dan berikutnya bisa kita ajak juga Untuk pelan-pelan ke reksadana indeks Jangan diajak ke saham Uang dingin itu apa ya Pak ya Dimasukkan ke kulkas ya Ya bisa jadi ya Kan jadi dingin uangnya Tapi uang dingin itu adalah Uang yang kita sama sekali tidak butuhkan Atau bahkan kita tidak perlukan Dalam jangka waktu mungkin sangat panjang Bisa lebih dari 3 tahun Bisa lebih dari 5 tahun Itu uang dingin Kalau uang panas itu ya kebalikannya ya Yang kita misalnya investasikan Kemudian mungkin sewaktu-waktu kita harus tarik ya Karena memang kita mau puterkan Untuk usaha dan sebagainya Itu sangat bahaya sekali Apalagi kalau seandainya kita investasikan Di misalnya instrumen yang naik turun Seperti saham Oke lanjut Saya bahas yang ada di sini dulu Setelah itu nanti saya akan coba bahas yang ada di chat Ini pertanyaan bagus juga dari Pak Pranoto Seberapa worth it investasi Jadi content creator Rencana AdSense akan direinvest dalam bentuk apa Ini pertanyaan unik ya Menurut saya kalau untuk menjadi content creator Pada saat ini itu cukup lumayan berat ya Maksudnya dalam artian apabila ingin menjadi content creator Untuk mendapatkan penghasilan Atau berbisnis Kalau seandainya menjadi content creator Untuk hobi saja sih tidak masalah Dan itu memang yang saya lakukan di pertama kali Tidak memikirkan bisnisnya Nah investasi yang saya lakukan itu apa sih Ketika menjadi content creator Satu saya beli mic Jadi saya beli Ini mic saya dan saya juga belinya bekas Di marketplace Blue Yeti Karena saya percaya Kualitas mic yang bagus itu akan membantu kita Daripada Apa istilahnya Daripada Kamera Saya kok lebih baik audio Yang pertama kali Kemudian Saya juga investasi di Beli Beli software Untuk editing Dan juga yang terakhir-terakhir ini Karena ada Acara webinar Maka saya juga investasi untuk membeli Zoom ya Istilahnya License untuk Zoom Nah Beruntungnya pada Mulai dari bulan lalu AdSense saya itu sudah Lebih dari UMR Pada bulan ini sudah Ya jauh berlebih lah Daripada UMR Jadi Kalau sudah dipotong-potong Dengan pengeluaran macam-macam Itu AdSense-nya sudah lebih dari cukup Gitu Ya ini Ya bersyukur Bersyukur sekali ya Karena awalnya Sebenarnya niatnya kan untuk berbagi Tapi karena responnya yang begitu bagus Ya sehingga Membuat Saya bisa mendapatkan Penghasilan tambahan Jadi kalau dibilang Seberapa worth it Ya worth it Apabila memang tujuan awalnya Jangan berharap Meluk-meluk di awal Itu kalau misalnya Sandai mau menjadi Content Content creator Oke Lanjut Di pertanyaan berikutnya Apa instrumen yang paling bagus Untuk dana darurat Menurut Bapak Kalau yang paling bagus Itu artian Dalam artian apa Apakah dalam artian Cepat dicairkan Ataukah Seperti apa Kalau yang paling cepat dicairkan Ya tentu saja di tabungan Tapi kalau seandainya Mau trade off Antara cepat dicairkan Dan bunganya tinggi Ya di deposito Maupun di reksadana pasar uang Itu kalau menurut saya Jadi Tabungan Deposito Reksadana pasar uang Menurut saya mungkin Cuma tiga ini saja Yang cukup Cukup baik ya Untuk dana darurat Karena inti dana darurat adalah Kita harus bisa mencairkan Secepat mungkin Kalau seandainya tabungan Tabungan Itu memang Dengan sangat cepat Kita bisa tarik ya Maksudnya lewat ATM Atau lewat apapun Atau kita transfer kemana Tapi kalau seandainya deposito Ya kita harus Mungkin harus kontak banknya Untuk nge-break Deposito kita Dan kalau reksadana pasar uang Harus menunggu Dua sampai tiga hari Jadi Perhatikan ya Antara kecepatan Dan Imbal hasil Memang kalau tabungan Ya ada beberapa tabungan Di bank buku Tiga Eh Bank buku dua Maupun buku satu Yang menawarkan return Sampai 4% Per tahun Atau tiga Tiga persen Per tahun Kalau di pasar uang Residen Pasar uang Returnnya sekitar Lima Sampai tujuh persen Jadi ya Threat off Antara seberapa liquid Dan seberapa besar Imbal hasilnya Oke Lanjut Ini saya fokusnya Masih di pertanyaan-pertanyaan Ya Ini pertanyaan menarik juga Dari Lucia Boleh share Lagi Apa saja Benefit dari Value investing Oke Jadi Pertama Saya ingin Bercerita sedikit Bahwa kita kan punya Investasi pertama Untuk jangka pendek Menengah Dan jangka panjang Jangka pendek itu Biasanya untuk Dana darurat Ataupun mungkin Kebutuhan yang akan kita Perlukan Di dalam waktu Kurang dari satu tahun Oke Itu tidak perlu pakai Value investing Kita harus memang Masukkan ke Instrumen yang Rendah resikonya Seperti tadi Tabungan Depositor Kemudian Reksadana Pasar uang Kemudian Kalau jangka menengah Sekitar tiga tahun Kita masukkan ini Mungkin di reksadana obligasi Atau mungkin bisa juga Di pasar uang Nah Untuk yang investasi Jangka panjang Itu barulah Kita bisa berpikir Untuk kita masukkan Ke investasi yang berbasis Kepemilikan Kepemilikannya ada banyak Ada Misalnya Property Kemudian ada juga Misalnya Reksadana saham Atau reksadana indeks Dan yang ketiga Kita langsung Invest di Saham Saya Bercerita dari segi Returnnya terlebih dahulu Jadi kalau Sandainya Tabungan Ya tadi Kalau bisa dapat Tabungan yang High yield Itu mungkin Di 3-4% Per tahun Kemudian Kalau reksadana pasar uang Itu rata-rata Di 5-7% Kemudian Di reksadana obligasi Saya lebih Sukanya sih Reksadana obligasi Pemerintah Ya kan Ada juga Korporasi Tapi saya lebih Suka di pemerintah Karena kalau Di korporasi Pada saat ini Resiko gagal Bayarnya Mungkin lebih meningkat Daripada yang sebelumnya Nah kalau reksadana obligasi Pemerintah Itu biasanya Nambah 1-2% Daripada reksadana pasar uang Tapi ada downside-nya Downside-nya adalah Volatilitasnya Volatilitas itu adalah Naik turun Itu lebih tinggi Jadi bisa jadi Ketika kita invest sekarang Kalau reksadana pasar uang Kan biasanya 99% Besoknya akan naik Tapi kalau di reksadana obligasi Biasanya masih bisa turun Bisa naik Dan seterusnya Nanti sobat investor Bisa cek Di rasio Suatu rasio Yang namanya Draw Draw Down Kalau tidak salah ya Draw Down Jadi draw Down itu akan melihat Dalam 1 tahun itu Atau 3 tahun atau 5 tahun Kira-kira berapa persen sih Reksadana tersebut Atau instrumen investasi tersebut Bisa turun Kalau seandainya Reksadana obligasi Itu Dalam 1 tahun itu pernah Setidak-tidaknya itu Sampai 10% Turunnya Tapi ya Tentu saja Ya bisa naik Bisa turun Dan seterusnya ya Tapi kalau reksadana saham Itu bahkan bisa sampai 40% Nah Tapi Kenapa kok kita memilih Reksadana saham Karena ada potensi Ritem yang lebih tinggi Daripada reksadana obligasi Maupun pasar uang Dan Naik turun yang sampai 40% Tadi selama 1 tahun Itu tidak akan berarti Apa Kalau kita Investasinya itu lebih dari 3 atau lebih dari 5 tahun Tahun ini misalnya Turun sampai 40% 50% Di Apa namanya Di Di Pandemi ini ya Nah mungkin Ketika 5 tahun lagi Ya kita tidak merasakan Huruh hara Naik sampai 50% 60% Naik turun Dan seterusnya Kita tidak merasakan Makanya Kalau seandainya kita Gunakan itu untuk Investasi di reksadana saham Di tahun ini Itu Bisa Bisa rugi kita Karena masih naik turun Volatil Tapi kalau kita tunggu Sampai 3 sampai 5 tahun Ya semoga saja 5 tahun Itu kita tidak krisis lagi ya Tapi kalau seandainya Ekonomi sudah pulih Dan bertumbuh dan sebagainya Balik seperti normal lagi Maka Naik turunnya di tahun ini Tidak akan kerasa Nah Balik lagi Kalau kita Berkaca kepada reksadana indeks Atau mungkin reksadana saham ya Kita harus melihat kepada IASG IASG sendiri Dari tahun 1982 Sampai tahun 2020 Sebelum pandemi Itu rata-rata returnnya Itu sekitar 12% Per tahun Jadi 1982 itu Start indeksnya dicatat Di nilai 100 Kemudian Di tahun 2020 Pada saat sebelum pandemi Di 6.300 Kalau dihitung CAGR Atau bunga berbunga Rata-rata growth rate-nya itu Sekitar 12% Per tahun Kenapa kok kita memilih Value investing Karena kita Yakin bahwa Pasar itu Tidak sepenuhnya efisien Kadang Ada saat Dimana Saham itu dijual Di harga yang Menurut kita itu Lebih murah Daripada harga wajarnya Atau nilai wajarnya Kita berusaha beli Dan ketika pasar itu Sangat Greedy Atau sangat Super optimis Kita merasa Kalau harga itu Sangat naik Overvalued Kita berusaha untuk menjual Pada saat itu Nah Dengan memanfaatkan Ketidak efisienan Dari market Atau dari pasar Maka kita berharap Return kita mungkin Bisa di atas 12% per tahun Yaitu mungkin Yang tidak tahu Bisa 2% Bisa 4% Bisa 5% Kalau Warren Buffett sendiri Return per tahunnya Sekitar 20% Per tahun Jadi Kalau sama S&P 500 Kalau tidak salah S&P 500 Mungkin sekitar 10% Dia ada gap Sekitar 10% Terhadap Benchmarknya Nah Apa itu Keuntungan Kalau kita invest Di saham Tapi apabila kita invest Di saham Tidak punya strategi Tidak tahu Membeli apa Ikut-ikutan saja Ya malah tambah Returnnya lebih rendah Daripada Return dari Reksadana Index Menurut saya itu Benefit dari Value Investing Jelas ya Sebat investor Oke Next Cara screening Wonderful Company Wonderful Company Oke Sebenarnya Sebenarnya Screening itu Bukan sesuatu yang Apa ya Istilahnya ya Sesuatu yang Tepat gitu ya Screening itu hanya Membatasi Dari 600 perusahaan Setidak-tidaknya Kita tidak harus Mengecek perusahaan tersebut Dari A sampai Z Itu saja Sebenarnya Screening itu Kita bisa set Sangat ketat Bisa juga kita set Sangat longgar Tergantung Nantinya seperti apa Kalau kita set Terlalu ketat Bisa saja Kita akan miss Beberapa Wonderful Company Nah kalau saya Screening perusahaan Biasanya pertama Saya akan batasi dulu Market Cap Karena Ya memang ada Wonderful Company Di Yang istilahnya itu Yang second liner ya Yang market capnya itu Atau kapitalisasi Kapitalisasi pasarnya itu Kecil Tapi saya Berusaha untuk Screening dulu Yang market capnya Yang besar Biasanya saya set Angka misalnya Di atas 20 triliun Untuk market capnya Kemudian yang kedua Saya pakai Net profit margin Jadi saya juga Membatasi Agar tidak invest Di perusahaan yang Net profit margin Sangat rendah Itu biasanya mungkin Di sekitar Lebih dari 5% Atau lebih dari 7,5% Dan net profit margin Bukan yang tahun ini aja Tapi average Mungkin 3 tahun terakhir Atau 5 tahun terakhir Yang ketiga ada lagi Return on equity Return on equity Saya set Screening Di atas 12% Karena IISG itu Returnnya ya 12% Jadi kalau seandainya Di bawah IISG Buat apa kita invest Di perusahaan tersebut Ya kita invest Aja di reksadana indeks Kemudian yang berikutnya Pertumbuhan earning Dan juga pertumbuhan Revenue Atau pendapatan Itu saya set Ya ini tergantung ya Kalau pada pandemi Sekarang ini kan Pasti rata-rata turun ya Tapi Kalau kita cek Nanti kita tarik ke belakang Selama 3 tahun Atau 5 tahun Saya set Setidak-tidaknya Lebih besar daripada GDP 5% Tapi ini balik lagi ya Kalau kita bikin Screening terlalu ketat Nantinya yang terfilter Akan sedikit saja Perusahaannya Tapi kalau kita Bikin screeningnya Terlalu longgar Akan ada banyak Tapi pekerjaan PR kita Akan menjadi lebih besar Untuk mengecek satu persatu Nah Dari situ Saya juga tambahkan Satu kriteria lagi Yaitu setidak-tidaknya Pernah membagikan Dividend secara Berturut-turut Selama 5 tahun 5 tahun berturut-turut Kenapa kok saya Pakai kayak gitu Karena Ketika perusahaan itu Sudah bisa membagikan Dividend secara rutin Artinya Satu Dia peduli dengan Investor minoritas Seperti kita Yang kedua Model bisnisnya itu Sudah tidak Abal-abal lagi Sudah berhasil untuk Mencetak laba Yang bisa dibagikan Kepada investor Nah Intinya Intinya seperti itu Lalu setelah screening itu keluar Kita nanti akan ngecek Satu persatu Perusahaan itu seperti apa Mulai dari Kualitasnya Model bisnisnya Dan seterusnya Jadi saya sarankan Bagi investor yang Awal-awal Mulailah dari yang blue chip Terlebih dahulu Nanti kalau seandainya Sudah punya pengalaman lebih Ya nanti bisa ngecek Yang mungkin yang second liner Atau third liner Tapi Saran saya Di saat kondisi seperti ini Yang blue chip Blue chip Yang perusahaan yang bagus Wonderful company Yang market capnya besar Juga sangat banyak Itu kalau Menurut saya Oke Lanjut Saya akan save kok Tadi pak Chris Sempat komen Yang sakit Bukan minus 50% Di tahun 1 ya Yang saya itu Drawdown 50% Di tahun ke 10 Ya oke Lanjut Sedikit Nah ini Sebelum pencet Tombol bari Perlu berdoa Dulu apa Neda pak Ya Saya pernah denger ya Kalau tidak salah ya Pak Lokeng Hong Pernah cerita Di Entah di artikel Atau di Manapun Dia cerita bahwa Tuhan itu Maha pengampun Tapi Bursa saham itu Tidak Maha pengampun Akan menghukum Orang-orang yang Tidak mengerjakan Pekerjaan rumahnya Jadi kalau Menurut saya Ya oke lah Kita akan berharap Yang terbaik Pasti ya Kita bisa berdoa Bisa apapun Tapi kita Jangan juga Mendengarkan teman Asal pilih Kemudian kita Mengandalkan doa saja Kita tidak mengerjakan PR kita Kita tidak bekerja Tapi Kita tidak melawan Analisa kita Tapi kita hanya mengharapkan Yang terbaik Itu menurut saya Malah judi Atau spekulasi ya Kita tidak melakukan Bagian kita Pokoknya kita melihat Oh ini Kata teman Saham ini nanti akan naik lagi Gitu Saya sempat mendapatkan Pertanyaan Kalau tidak salah Di minggu lalu Atau dua minggu lalu Pak Bapak tidak beli Kimia Pharma Atau Indofarma Gitu ya Karena kan sudah naik Sekian puluh persen Dalam berapa hari Coba lihat sekarang Seperti apa Dibandingkan dengan minggu lalu Ya kan turunnya kan Habis-habisan Nah maka dari itu Kita harus mengerjakan PR kita terlebih dahulu Jangan hanya ingin Mendapatkan untung Yang besar Karena mungkin melihat Di beberapa hari Sudah naik lagi Dan mungkin nanti Akan naik lagi Gitu ya Kita harus mengerjakan PR kita Oke lanjut Di pertanyaan Berikutnya Oke Apa yang menjadi Pengingat Dan strategi Agar tidak panik Selling Atau panik Buying Yang Saya Apa namanya Mengontrol Emosi itu Pertama memang Bukan pekerjaan yang mudah Itu harus kita akui Terlebih dahulu Jadi Jangan terlalu Menyalahkan diri kita Apabila kita itu Investor pemula Kemudian kita Panik Dalam menjual Dan membeli Itu sangat-sangat wajar Dan Ketika nantinya kita Sudah punya Jangka waktu Atau jam terbang Yang cukup lama Di bursa Kita akan bisa tahu Cycle dari suatu Fear dan greed Itu seperti apa Nanti Menurut saya Sobat investor Harus catat baik-baik Mungkin Masukkan Kedalam Apa Jurnal investasinya Saya sempat Melihat video dari Pak Chris Dia punya Semacam notebook Untuk mencatat Segala kesuksesan Maupun kegagalannya Saran saya itu semua harus dilakukan Kenapa? Karena Kita nantinya tahu Ketika ada berita Kayak gini Kita punya ekspektasi Bahwa saham itu akan turun Misalnya Dan ternyata tidak turun Atau kita punya analisa Kayak gini Ternyata analisa kita salah Dan itu semua harus kita catat Jadi setelah 1-3 tahun Kita akan punya Feel Bahwa Oh ya Ya ini memang Ada fear Ada greed Dan itu sangat wajar Di bursa saham Ketika ada suatu berita Ternyata nanti akan menjadi Seperti ini sahamnya Dan itu wajar Dan terkadang Hal-hal tersebut itu Tidak akan ada artinya Kalau kita lihat Di 3-5 tahun Mungkin suatu saham A Di tahun ini akan naik 10% Turun 20% Tahun depan naik 10% Tapi kalau jangka panjang Fundamentalnya bagus Dia akan tetap selalu naik Jadi ini yang menjadi pengingat kita Agar tidak panik selling Atau buying Kita harus punya jam terbang Satu Yang kedua Ingat ketika kita beli saham Di balik dari saham itu Adalah suatu bisnis Atau perusahaan Apabila Bisnis atau perusahaan Memang wajar Dalam suatu kuartal Mungkin dia akan mencetak Laba yang lebih jelek Daripada kuartal-kuartal Yang sebelumnya Tapi Bukankah itu wajar Dalam suatu bisnis kan Kita tidak mungkin Suatu bisnis itu Selalu sebut Setiap waktu Kecuali kalau memang Ya bisnis kita itu Bisnis yang sangat-sangat Amat sempurna Ya sangat wajar Kalau menurut saya Bahkan Sekelas blue chip saja Juga tidak banyak kok Yang setiap kuartal itu Labanya selalu naik Intinya seperti itu Lanjut Nah ini yang saya tidak Terlalu suka Pertanyaan-pertanyaan Misalnya Saya buy saham MDKA Sepertinya naik terus Bagaimana menurut Mas Dodi Bapak ini spekulasi Atau judi Atau investasi sebenarnya Kalau sandai masih bertanya Seperti ini Ini yang hati-hati ya Oke lanjut Nah ini dari Pak Johnson Episode 36 Bicara investasi Topiknya apa ya Pak Sudah keluar kok Pak Johnson Kalau tidak salah Saya menceritakan tentang Caranya Menggunakan Sekuritas Aplikasi Trading Aplikasi jual beli saham Di Ipot kalau tidak salah ya Nanti bisa Bisa di cek Sekarang ini saya Sedang Membuat episode Ketiga tujuh Di Dodi Bicara Investasi Nanti bisa dinantikan ya Mungkin minggu depan Keluarnya Itu saya akan coba Membandingkan Tiga Apert online Bareksa Bibit Sama Indopremier Ipot Nanti silakan Dinantikan minggu depan Semoga ya Ini saya baru Rekaman Mungkin baru Jadi 5 sampai 10 menit Nanti bagi yang Pencinta reksadana Bisa Bisa dinantikan Lanjut Pertanyaan Berikutnya Oke Oke Porsi Investasi Dari Penghasilan bulanan Persen Sorry Porsi Investasi Dari penghasilan Bulanan Berapa persen Pak Kondisi sekarang Porsinya tetap Masih tetap Atau naik Atau turun Ini juga pertanyaannya Bagus ya Kalau dari penghasilan Saya sendiri Selain saya ada Income yang Fix Dari pekerjaan Saya sebagai dosen Sebenarnya tidak terlalu Fix juga ya Karena Ada beberapa Reward atau insentif Yang tergantung dari Performance kita Kalau Istilahnya Struktur gajinya Memang ada yang tetap Tapi ada juga yang Naik turun Terganggu dari reward Ataupun Apapun yang kita lakukan Misalnya Ketika saya publikasi jurnal Ya pasti ada yang namanya Insentif Ketika saya misalnya Mengajar di program Pasca Sarjana Itu juga nanti Pasti ada tambahan Misalnya Menjadi penguji Dan seluruhnya Dan seluruhnya Pasti ada Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Saya juga ada Pekerjaan Pekerjaan lain Yang saya lakukan Di luar Dosen gitu Dan yang ketiga Ya juga ada ini kan Dapat penghasilan Sedikit dari Dari YouTube Nah Pasti volatil Seti bulannya Tergantung dari Berapa penghasilannya kita Berapa persentase Bulanan yang saya simpan Itu kalau tidak salah Sekitar 40-50% Kalau pengeluaran kan Cenderung fix ya Tapi Kalau yang disimpan Tergantung Berapa penghasilannya kita Dikurangi Sesuatu yang fix tadi Maka itu akan menjadi Simpanan Setiap bulannya Saya usahakan Selalu naik Setiap bulan Tapi ya balik lagi Tergantung dari Penghasilan bulanannya Seperti apa Oke lanjut Ini ada pertanyaan Dari Pak Siaan Di Porto ada Proporsi Distribusi Modal Tidak apa Untuk blue chip Second liner Dan third liner Saya tidak menetapkan Proporsi Saham saya Di dalam portfolio Apakah harus blue chip Sekian persen Second liner Sekian persen Dan seterusnya Tapi kalau Melihat portfolio Saya yang ada Itu kalau tidak salah Sekitar 60-70% Itu blue chip Sisanya yang Second liner Definisi blue chip Saya adalah Yang market capnya Di atas mungkin 20 triliun Sisanya Yang di bawah 20 triliun Kurang lebih seperti itu Kalau dulu di 2013 Saya carinya yang Memang yang second Maupun third liner Dan ternyata Untuk investasi Di second liner Itu perlu Daya analisa Yang kuat Dan itu Sangat tidak Saya sarankan Untuk Investor pemula Memang Rewardnya akan tinggi Ketika kita bisa menemukan Dalam pada petik Mutiara terpendam Tetapi Ketika kita gagal Menemukan Maka yang terjadi adalah Ya investasi kita Jadi karang Bukan lagi Jadi mutiara terpendam Itu perlu hati-hati sekali Kalau nanti Lihat screenshot Dari teman-teman Yang Temannya yang bisa menemukan Investasi yang naiknya Sampai Multi bagger Ya itu Kalau betul Kalau saya salah Ya bisa minusnya Puluhan persen Jadi perhatikan Kalau blue chip Itu analisa Kita kemungkinan Salahnya lebih kecil Daripada Kalau kita analisa Di perusahaan-perusahaan yang Second bahkan Third liner Oke Lanjut Pernahkah berinvestasi di market cap Di bawah 2T Bertahun berapa lama Pernah kok Di awal-awal malah Saya nyaris Investasinya itu Yang market capnya Kurang dari 2T Nyaris semuanya Pada saat ini pun Juga ada Beberapa investasi saya Yang di bawah 2T Dan bertahun sampai sekarang Tapi saya sudah Stop berhenti Di Investasi di perusahaan Second liner Atau third liner Yang market capnya kecil Kalau saya benar-benar Tidak tahu industri itu Kurang lebih Seperti itu ya Jadi Beberapa saham-saham Saya Yang di market cap Kurang dari 2T Itu biasanya Tidak jauh dari Sektor konstruksi Maupun property Meskipun begitu pun Kadang-kadang Kita investasi di sektor Yang kita ketahui pun Bisa saja salah ya Apalagi kita investasi Di sektor yang Tidak kita ketahui Oke lanjut Ini ada Pak Joseph Tadi sempat Bertanya ke saya Pertama kali investasi Umur berapa Dan instrumen investasi Apa yang pertama dicoba Halo Pak Joseph Ini salah satu Sobat investor yang Cukup lama juga Saya investasi Berapa kali Tahun 2013 itu Berarti usia saya 26 tahun Instrumen apa yang dicoba Saham Kebalik ya Biasanya kan orang-orang Deposito dulu Saya langsung masuknya Di saham Karena dapat bacaan Itu di saham Apabila sudah Terkumpul dana darurat Kalau sudah terkumpul Dana darurat dulu Apakah boleh lanjut Ke investasi Atau ke asuransi dulu Pak Dodi Menurut saya ini Tidak ada yang baku ya Kalau seandain mau Ke asuransi terbeli dulu Juga boleh Atau mau di split Asuransi kemudian investasi Atau langsung investasi Tapi saya setuju Asuransi itu wajib Untuk proteksi Tapi bukan untuk investasi Itu yang Perlu diperhatikan Pak Dodi kan punya total Dan wika gedung Masih hold Dan bakal tambah lagi Kah atau tidak Saya tidak merasa Harus menjual Itu yang pasti Tapi kalau untuk hold Dan tambah Itu tergantung dari Master market Nanti menawarkan Di harga berapa Lanjut Pertanyaan Lainnya Ini dari Pak Chris Apakah rumah tinggal Dimasukkan dalam Alokasi Atau dipisahkan Kalau saya rumah tinggal Tidak masuk Dalam Aset investasi saya Karena rumah tinggal Itu kan Tidak menghasilkan Cash flow Atau yield Atau return Jadi saya Saya tidak masukkan Kedalam Alokasi Tapi itu saya Anggap itu sebagai Kalau sandai memang Masih belum punya rumah Pertama ya Kita tetap harus Menganggarkan itu Sebagai memang Kebutuhan kita Tapi Itu bukan Kita jadikan sebagai Aset investasi Tapi mungkin aset konsumtif Bahkan ya Kalau rumah tinggal ya Oke Lanjut Dimana kesalahan terbesar Yang berpotensi Dilakukan para investor Pro sekalipun Saya pernah membaca Dari perkataan Howard Max Howard Max Dia bercerita bahwa Lebih baik kita Mengatakan tidak tahu Padahal yang Benar-benar kita Tidak tahu Daripada kita Berkata tahu Padahal Hal-hal yang Sebenarnya kita Tidak tahu Dan kita Heavily Bad Intuit Maksudnya Kita merasa Sok tahu Overconfidence Kemudian kita Masuk dalam jumlahnya Banyak Padahal sebenarnya itu Kita tidak Ber-bertau banget Nah itu yang hati-hati Mungkin overconfidence ya Dan juga mungkin Ada kecenderungan Ketika sudah Overconfidence Ketika ada Argumen-argumen Entah dari berita Dari artikel Kadang-kadang kita itu Tutup mata Nah itu yang Cukup berubah ya Yang investor pro Sekalipun juga bisa Bisa salah Dan itu sering Terjadi di saya Di awal-awal Saya sudah tidak pro Tapi saya Overconfidence Pada investasi saya Nah ini yang Sangat amat Berbahaya sekali Dilakukan Oke next Banyak ini Pertanyaannya Oke Ini dari Pak Johnson Kan analisa Subjektif Share pengalaman Kesalahan Analisa Pak Dodi Di tahun sebelumnya Nah Kesalahan saya Di awal-awal Tahun investasi Adalah Saya terlalu Analisanya Bergantung kepada Rasio Kuantitatif Tau ya Sobat investor Rasio kuantitatif Itu adalah Rasio-rasio Yang kita bisa temukan Dengan mudah Di aplikasi Misalnya ini Saya sebut nama aja Tapi saya tidak Di endorse ya Misalnya di Stockbit Atau di RTI Atau di Yahoo Finance Kan kita Dengan mudahnya Bisa melihat rasio nih Misalnya return on equity Sekian Kemudian price to earning Sekian Price to book Sekian Net profit margin Sekian Dan seterusnya Terkadang Kita itu cenderung Terlalu fokus Kepada rasio-rasio tersebut Misalnya Oh ini price to earningnya Murah sekali Price to booknya Murah sekali ROE nya tinggi sekali Kita tidak Cek atau teliti Langsung Di laporan keuangan Itu seperti apa Itu kesalahan yang Mungkin sering sekali Saya lakukan di awal-awal Ternyata Earningnya itu Tidak sustainable Karena misalnya Dia ada pendapatan Lain-lain disitu Karena akibat mungkin Jual aset Ataupun mungkin Apa dan seterusnya Itu bisa kesalahan yang pertama Yang dilakukan Yang kedua Waktu awal-awal Saya tidak terlalu Menganalisa bisnis Saya fokusnya Itu tadi Di rasio kuantitatif Dan di angka saja Terlalu kuantitatif Tidak mengecek Apakah bisnis itu Memiliki Kekuatan kompetitif Atau tidak Mode Atau tidak Nah itu yang Kadang-kadang kita salah Karena Apa yang ada di laporan keuangan Apa yang ada di dalam Rasio-rasio yang kita lihat Di tadi itu ya Stockbit RTI Yahoo Finance Google Finance Dan seterusnya Itu adalah masa lampau Nah bagaimana caranya Perusahaan itu bisa tetap Performanya sama Seperti masa lampau Diulangi kembali Di masa depan Itu kita harus lihat Model bisnisnya Seberapa kuat Seberapa kuat Kompetitif advantage Dari perusahaan tersebut Dan Prospek masa depan Dari industri tersebut Seperti apa Itu yang perlu Banyak analisa Kualitatif Banyak baca Baca berita Kemudian banyak berpikir Kemudian banyak Cari tahu mungkin Dari kompetitor Seperti apa Tanya mungkin orang Yang ada di Industri tersebut Kemudian Kita bisa cek Public expose Ada pertanyaan-pertanyaan Kita juga baca Kemudian Ya kita harus pahami Model bisnisnya Baru setelah itu Kita bisa justifikasi Kalau seandainya Return on equity Lebih dari 15% Selama 5 tahun terakhir ini Bisa saja terulang Di masa depan Atau mungkin Net profit marginnya Akan tetap Stabil di masa depannya Karena apa Karena model bisnisnya Adalah kayak gini Di masa depan Mungkin kompetitornya Akan susah Untuk Mengambil Market sharenya Dia Dari produk yang dia jual Dan seterusnya Jadi itu Yang membuat Saya sering Salah analisa Terlalu fokus Di kuantitatif saja Di rasio-rasio Oke lanjut Wah ini pertanyaan bagus ini Saran saya Nanti sobat investor Bisa cek Di beberapa artikel Juga kalau tidak salah Pak Chris Juga sempat menulis ya Di twitternya ya Kekurangan dari Metode analisis DCF Dan metode relatif Yang saya share Itu seperti apa Kalau DCF Kekurangannya adalah DCF ini Kita kayak meramal Masa depan Jadi Pertama kita harus Proyeksikan mungkin 5 tahun ke depan Dan 10 tahun ke depan Kira-kira cash flow-nya Seperti apa Dan kemudian Kita juga harus Memproyeksikan Lebih dari 10 tahun Itu Nanti dia akan Labanya seperti apa Kelemahannya adalah Kadang-kadang kita Kalau tidak terlalu Mengerti bisnis Dari perusahaan Kita cuma asal Masukkan angka aja Misalnya kita lihat Di 10 tahun terakhir Perusahaan A ini Growth-nya itu 10% Langsung kita masukkan 10% Atau kita mungkin Hanya melihat Di tahun terakhir aja Tidak melihat Jauh ke belakang Kita tidak tahu Ternyata bisnisnya itu Naik turun Nah kemudian Kita langsung masukin aja Seolah-olah Labanya itu Stabil gitu ya Istilahnya di tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga stabil Padahal itu naik turun Akhirnya bias Jadi DCF ini Salah satu Caranya adalah Kita pastikan Perusahaan yang mau kita analisa Kalau pakai DCF itu Adalah perusahaan yang memang Sudah stabil Blue chip Kalau bisa market leader Barulah Ketika kita yakin Dia itu bisa diprediksi Earningnya DCF ini Bisa cocok Kalau perusahaannya itu Cyclical Ya otomatis agak susah Untuk kita pakai DCF Yang kita lakukan adalah Kalau mau dipaksakan pakai DCF Kita harus lapang dada Kalau sandai evaluasi kita salah Jelas ya Ya harus lapang dada Benda saja Kalau evaluasi kita salah Atau kita set Asumsi sekonservatif mungkin Misalnya bahkan growthnya Dikasih 0% Iya itu It's okay Tidak masalah gitu Kalau sandai kita memang tahu Atau sama sekali kita tanya Ke diri kita Kenapa sudah tahu Perusahaan ini itu Perusahaan yang naik turun Kita tetap mau dipaksakan Untuk valuasi Nah itu yang kita harus Harus-harus perhatikan Atau margin of safety Kita perbesar Itu untuk DCF Kalau untuk relatif Relatif ini mungkin Akan sangat cocok Akan sangat tidak cocok Bagi perusahaan-perusahaan Yang mungkin Jarang sekali Ditransaksikan Itu kalau menurut saya Karena relatif ini kan Mengandalkan Historis dari 10 tahun Yang lalu Atau 5 tahun yang lalu Kalau perusahaan itu Blue chip Sering ditransaksikan Otomatis kan lebih efisien Dibandingkan perusahaan-perusahaan Yang jarang ditransaksikan Nah bisa jadi Suatu perusahaan tersebut Kita pakai data Masa lalu Yang jarang ditransaksikan Kemudian ternyata Di masa depan Dia menjadi liquid Tiba-tiba gitu Dan ternyata ketika Dia jadi liquid Ya pasar itu menilai Berbeda di tahun-tahun yang sebelumnya Terus kemudian Kalau menurut relatif Kadang-kadang Kita tidak juga bisa memakai Semuanya price to earning ratio Semuanya dipukul Rata price to book value Itu juga susah Beberapa perusahaan-perusahaan Yang misalnya Mengandalkan aset Itu lebih cocok Pakai price to book value Ya misalnya Kayak perusahaan property Earningnya kan naik turun Tidak karuan-karuan Kita akan Susah sekali Kalau memakai Price to earning ratio Di perusahaan-perusahaan property Karena memang Penjualan Menjual property itu Tidak semudah Kalau kita menjual Sabun Atau sampo Atau macam-macam Intinya seperti itu Cara mengatasinya Jam terbang Kalau menurut saya ya Dan sekonservatif mungkin Jadi Valuasi itu Lebih ke arah art Kalau menurut saya Lebih ke arah seni ya Kita Ya Istilahnya cocok-cocok kan Kalau misalnya memang Masih belum punya jam terbang Salah saya ambil Asumsi yang sekonservatif mungkin Intinya seperti itu Dan ini ada satu Pepatah lagi Lebih baik kita itu Approximately Correct Daripada kita Precisely wrong Jelas ya Lebih baik kita itu Kurang lebih benar Sedikit-sedikit Daripada kita itu Persis salah Jadi valuasi Mau beda 5% 10% Atau beda berapa Itu Semuanya asumsi Jadi ya kita Jangan terlalu Kaku juga ya Tapi jangan sampai juga Kita itu Masukin Ngawur Terus akhirnya Kita itu Ber-ber-ber-salah Sama seperti misalnya Sobat investor Melihat saya Mungkin Beberapa dari sini Tidak tahu Berat badan saya Persisnya berapa Tapi sobat investor Tahu kalau saya ini Gemuk Jelas ya Ini saya Body shaming Kepada diri sendiri Sobat investor tahu Kalau saya ini gemuk Tapi Beratnya itu Mau 90 kilo 100 kilo 105 kilo 95 kilo Tidak ada yang tahu Berat saya berapa Kecuali saya sendiri Karena saya kan punya timbangan Tapi Jangan sampai sobat investor Bilang kalau berat saya ini Misalnya 60 kilo Itu precisely wrong Kalau 95 kilo 105 kilo 100 kilo Itu approximately right Intinya seperti itu ya Jadi valuasi itu Jangan sampai Kita itu terlalu kaku Terhadap angka Kita tahu Kalau perusahaan ini murah Murahnya seberapa Bisa jadi Tiap-tiap orang salah Tapi jangan sampai Ketika perusahaan ini murah Kita anggap ini itu Mahal Nah itu yang Tidak boleh Tidak boleh sampai Sampai tahu Oke Lanjut Oke Contohnya adem Dikasih contoh langsung paham Oke Analoginya cocok Iya Lanjut ya Ini ada Pertanyaan dari Rayhan Yang dimaksud dengan Minus 1 standar deviasi Atau minus 2 kali Standar deviasi Itu apa Pak Nanti belajar statistik Di statistik itu ada yang namanya Distribusi normal Dimana Ini balik lagi kita pakai tinggi badannya Misalnya tinggi badan Orang-orang di Asia Itu nanti ada yang namanya itu Rata-rata Jadi rata-rata Misalnya tinggi badan orang Asia Tinggi badan orang Asia itu adalah 174 cm Tapi apakah semua orang Asia itu tinggi badannya 174 cm Tidak kan Ada mungkin pemain basket yang tingginya 190 cm Ada pemain basket Ada mungkin orang yang memang Tinggi badannya itu 165 cm Dan selusnya Dan selusnya Nah itu nanti ada Yang namanya itu adalah standar deviasi Standar deviasi itu adalah simpangan Terhadap rata-rata Jadi cara ngitungnya adalah Misalnya orang pertama Itu nanti akan dikurangi dengan Rata-rata Orang kedua nanti akan dikurangi Atau diselesaikan dengan rata-rata Dan selusnya Nanti ketemulah misalnya standar deviasi 5 cm Artinya tinggi rata-rata itu 174 cm Deviasinya plus minus 5 cm Satu kali standar deviasi itu adalah Di 68% Dari minus 1 sampai plus 1 68% atau hampir 70% Itu orang-orang itu Tingginya dari 169 sampai 179 Minus 5 sampai plus 5 Kemudian nanti ada Dua kali standar deviasi Saya lupa berapa persisnya Mungkin 90% ya Dua kali standar deviasi Nah itu juga sama di saham Kalau seandainya ada Price to earning ratio Misalnya 15 Terus ada minus Satu kali standar deviasinya Itu adalah Misalnya 5 Maka 70% Selama 5 atau 10 tahun Tadi tergantung Standar deviasi dipakai apa Itu dia dari 10 sampai 20 Price to earning ratio-nya 70% dari Historis Itu dari 10 sampai 20 Kalau dua kali Standar deviasi Ya mungkin Dari 5 sampai 5 sampai 25 5 sampai 25 Nah berarti Ketika dia sudah sampai Di dua kali standar deviasi Artinya Itu adalah sesuatu yang Langkah sekali Kalau sampai dia itu Lebih dari dua kali standar deviasi Nanti bisa dibaca Di statistik ya Intinya seperti itu Oke lanjut Ini semoga saya Tidak terlalu Teknis ya Jawabnya Tips money management Yang baik untuk investasi rutin Per bulannya Pak Misalnya berapa persen dari gaji Ini sangat susah sekali Saya Menjelaskan ya Karena Tiap-tiap orang Rasio antara Penghasilan dan pengeluaran Itu berbeda-beda Ada yang pengeluarannya itu Mungkin 40 persen dari Total gajinya Ada yang pengeluarannya itu Mungkin 70 persen dari total gajinya Saran saya adalah Sebanyak-banyaknya Di Di Investasikan Intinya seperti itu Tapi kalau pakai Teori klasik Itu biasanya 50 persen pengeluaran 30 persen itu Untuk kesenangan 20 persen itu Untuk investasi Tapi Saya tidak terlalu suka Teori itu Itu Kalau menurut saya Segala macam Yang kita bisa Tersisa Itu kita harus Investasikan Intinya seperti itu Pak Dodi Masih nabung di bibit Masih Masih dong Lanjut Pernah merasa jenuh Baca LK Karena sudah menunggu lama Ternyata analisa Tidak mencermin market Pernah Pernah sekali lah Nama investor kan Juga manusia Bisa salah Kalau saya sih Bolak-balik Banyak salahnya Terutama di awal-awal Investasi Salahnya itu Kayak gini Kita Analisa di Biasanya kalau salah saya itu Saya misalnya Analisa di LK Di kuartal ini Dan saya langsung Pakai asumsi-asumsi Dari kuartal tersebut Ternyata di tahun depannya Atau di 2 tahun lagi Performanya lebih buruk Daripada yang saya analisa Berarti kan Sebenarnya kan Kita harus analisanya Lebih panjang lagi Berpikir Tidak hanya Menganalisa yang Masa lalu saja Tapi kita juga harus analisa Prospek masa depan Dan model bisnisnya Intinya seperti itu Lanjut Kenapa gak mau invest Di bisnis retail Pak Karena biasanya Ketika kita invest Di bisnis retail Itu kita harus Terlibat dalam Manajemennya Intinya gitu ya Mungkin ada juga ya Kita invest Di bisnis retail Tapi yang menjalankan Orang lain Tapi menurut saya Kalau kita invest Di saham Kita benar-benar bisa Totally tinggal Saham tersebut Apabila saham tersebut Itu adalah perusahaan-perusahaan Yang baik Tapi kalau di bisnis retail Sedikit banyak Kok kita harus tetap Terjun ya Di situ ya Oke lanjut Nah ini Pertanyaan juga mungkin Pak Jika kita sudah Punya investasi Di reksadana Dan saham Apakah wajib Lapor Di SPT tahunan Wajib dong Meskipun Reksadana dan saham itu Pajaknya itu sudah final Baik dividen Kemudian pajak jual saham Maupun reksadana sudah final Tetap kita harus laporkan Di Di SPT Caranya gimana Nanti bisa browsing aja Di internet Ada banyak kok Yang Apa Yang mencari Yang menjelaskan Kebetulan ini Saya lagi lihat Pak untuk RDI Sekarang pakai punya siapa ya Kalau saya RDI Pakai dua Afris IDX30 Sama BNI IDX30 Kenapa kok Saya tinggi salah satu aja Ya untuk diversifikasi aja Jaga-jaga Kalau ada satu atau dua Salah satu dari Manager investasi ini Bermasalah di masa depannya Cara mencari Perusahaan White economic mode Seperti apa Pertama kita harus belajar dulu Tentang Apa karakteristik Economic mode itu Seperti apa Bisa baca bukunya Michael Potter Atau bisa juga Baca presentasinya Atau mendengarkan presentasinya Dari Pat Dorsey Setelah itu nanti Ya Kita harus kulit-kulit Memang dari Laporan Tahunan Kemudian dari Kompetitor Kemudian dari Public Expos Dan seterusnya Pernah mendengar tentang Santara Bagaimana Bapak soal saham UKM Kalau saya pada saat ini Fokusnya ke Perusahaan-perusahaan yang besar Terlebih dahulu Karena banyak perusahaan besar Yang fundamentalnya bagus Yang dijual di harga yang murah Nanti ketika Seandainya perusahaan Ekonomi sudah pulih Saya mungkin nanti Akan melihat Equity Crowdfunding Seperti apa Oke Saya lanjut ke Ini ya Ke Q&A lagi ya Saya habiskan dalam Satu jam ini Ini juga sama tadi ya Mengetahui mode Dari suatu perusahaan Seperti apa Dari Niung 56 Mode itu Kita bisa Ketahui dengan Cara kita Membaca terlebih dahulu Perusahaan-perusahaan yang memiliki mode Karakteristiknya seperti apa Yang pertama Kaling mudah adalah Brand Yang kedua adalah Network Effect Jadi apakah dia itu Punya network yang sangat besar Misalnya Saya sebut nama aja Misalnya Alfamart Alfamart itu kan ada di mana-mana Indomaret itu kan ada di mana-mana Kalau seandainya Ada orang yang mau buka Toko kelontong baru Atau brand baru Itu sangat susah sekali Misalnya 7-11 aja Coba buka di Jakarta Dan ternyata gagal Tapi disclaimer Saya tidak investasi di Alfamart Kemudian ada juga Misalnya Switching cost Misalnya Saya pakai contoh software Software kita misalnya pakai Microsoft Word Kalau seandainya kita mau Switching cost ke Open Office Itu akan sangat susah sekali Karena Sudah semuanya terbiasa Pakai itu Dan Banyak sekali mungkin Program-program atau database Yang ketika dipindahkan Ke aplikasi lain Maka akan menjadi kacau Misalnya di kantor Atau di mana Itu switching cost Dan juga ada lagi Yang lain-lain Misalnya Low cost producer Misalnya Kita bisa bilang Walmart Atau misalnya Carefour Atau misalnya apapun Itu Dia kan sangat Bisa mencetak Atau memproduksi Satu barang Atau menjual satu barang Dengan biaya serendah mungkin Nah itu juga Bisa menjadi Salah satu dari mode Pak minta masukkan Dua buku Mengenai value investing terbaik Nanti bisa cek Di IGTV saya Saya sempat Nge-review Beberapa buku Tapi kalau Saya boleh Cerita dua buku Investasi terbaik Satu itu adalah Margin of safety Karangannya Seth Klarman Yang kedua adalah Getting started In value investing Lanjut Be fearful When others greedy Bagaimana jika Tahu others Sedang greedy Dan apa indikatornya Sebenarnya kita nanti Bisa lihat dari Valuasi mungkin ya Jadi kalau seandainya Suatu saham tersebut Dijual di harga yang Sudah tidak masuk akal lagi Dari harga wajarnya Itu kita bisa bilang Mungkin orang-orang tersebut Lagi greedy Kalau kita tahu Fundamentalnya itu Itu ya tetap-tetap saja Tetap-tetap saja Tapi tiba-tiba dia itu dijual di harga yang lebih Lebih wajar Atau mungkin fundamental jelek Tapi dijual di harga yang Yang jauh di atas nilai wajar Itu greedy Lanjut Hampir habis pertanyaannya Indikator utama Untuk invest saham Properti apa Pak Landbank kah Ini Pertama Sobat investor Harus tahu dulu Model bisnis Dari properti itu Seperti apa Landbank itu Memang salah satu Dari Apa ya Salah satu keunggulan Atau kekuatan Dari perusahaan properti Tapi tidak satu-satunya Kalau menurut saya ya Landbank tidak satu-satunya Yang pertama Yang saya sering lihat Adalah Berapakah persentase Dari Pendapatan Berulang Atau recurring income Apakah dia punya Suatu Properti Real estate Yang bisa menghasilkan pendapatan berulang Karena Yang namanya Penjualan lahan Itu kan bisa naik Bisa turun Yang kedua Kita juga harus lihat Seberapa kuat brand Dari perusahaan properti tersebut Ya ambil contoh aja ya Misalnya kita melihat Cluster dibuka Di Cluster baru dibuka Misalnya di Dimana gitu ya Di perusahaan properti A atau B Itu seberapa Seberapa Nah kita atau seberapa tahu kita Kalau seandainya Properti disitu itu dicari-cari orang Nah itu juga Kekuatan dari brand itu Kita juga harus ketahui Kemudian mungkin Apakah dia Juga Menjual properti tersebut Di lokasi-lokasi yang strategis Nah Jadi menurut saya Indikatornya ada banyak ya Selain juga indikator yang dikotar Misalnya seperti Gross profit margin Return on equity Dan selesai Dan selesai Oke 9 menit lagi Reksadana terbanyak yang dialokasikan oleh Pak Dodi Kemana Pak? Karena saya sudah Dalam tahap ke dana pensiun Sudah tidak lagi Ada di Dana jangka menengah Maupun Dana darut sudah terpenuhi semua Maka yang paling banyak dialokasikan saat ini Ya di reksadana indeks Gitu Pasar uang itu ya Cuman sebatas Dana darurat saja Kemudian Jangka menengahnya juga Tidak terlalu banyak gitu Saya juga sudah ada alokasi Di luar reksadana Untuk Jangka menengah Jadi sekarang paling banyak Di reksadana indeks Nanti Tunggu aja minggu depan Saya akan Membahas tentang Tiga apart online Dan sedikit membahas tentang reksadana ya Jadi saya akan Membuat video Kalau tidak Akan membandingkan Tiga apart online Gibit Bareksa Dan Ipot Nanti silahkan Ditunggu Oke Apakah Pak Dodi Waktu belajar saham Awal-awal Ikut komunitas Belajar saham gitu Adakah rekomendasi Saya awal-awal Belajar saham itu Sempat ikut Seminar Satu kali Di awal belajar Yaitu di seminarnya Pak Teguh Hidayat Mungkin ada yang Tahu ya Pak Teguh Hidayat Banyak Beliau banyak Memberikan Konten-konten edukasi Yang bagus juga Kemudian Mostly saya belajar Itu otodidak sih Jadi jarang juga ikut Hampir tidak Saya tidak pernah rasa ikut Grup ya Dulu sempat ikut di Stockbit Aktif Tapi mulai tahun 2015 Saya sudah berhenti lagi Berhenti untuk Ngikuti Stockbit Saya lebih banyak Belajar yang baca buku Karena waktu itu Saya kan studi Studi ya Jadi ketika studi itu Ada akses untuk Keperpustakaan Kemudian saya langsung Praktek langsung Analisa Kemudian ada kesalahan Saya catat Ada kesuksesan Saya juga catat Kemudian ketika Balik ke Indonesia Di 2019 Saya sempat ikut Saham dari Pak Yosi Girsang Seminar saham dari Pak Yosi Girsang Kemudian dari Pak Lukas Setiaatmaja Ya rasanya kalau seminar Mungkin bisa dihitung jari Mungkin cuma 4 kali ya Saya ikut seminar Selama 7 tahun terakhir gitu Kebanyakan sih Menurut saya efektif Belajar adalah Ketika kita melakukan Decision making Membeli Menjual saham Kemudian kita Kasih notes Ternyata kesalahan kita Adalah kayak gini gitu Jadi memang Tidak ada yang instan Dalam saham Gitu Bu Cynthia Lanjut Apalagi ya Ini masih banyak juga ya Ternyata pertanyaan Setelah saya scroll Pak Dodi Apakah mendukung Gerakan FIRE Financial Independence Setiaat Early Ya jelas mendukung dong Kalau semakin kita Cepat untuk pensiun dini Ya maka semakin bagus Tapi perhatikan Di sini pensiun dini Di sini bukan berarti Kita harus berhenti Semua dari pekerjaan kita Ya enggak Tapi setidaknya Kita tuh bisa memilih Kalau saya Seandainya bekerja Sesuai dengan passion saya Kita punya pilihan itu Karena kita sudah tidak lagi Dipengaruhi oleh Terbelenggu oleh Pengeluaran kita Karena kita sudah bebas Secara finansial Pak Dodi Rekomen Buku buat Value Investing Saya sudah memberikan ya Margin of Safety Dan Getting Started In Value Investing Oke Apalagi ya Ini lumayan banyak juga Ternyata Value Investing Membosankan Karena kita harus menunggu saham Yang tidak tahu kapan naik Ada saran Memang membosankan Kalau investasi Tidak membosankan Ya itu dipertanyakan Bisa jadi itu bukan Bukan investasi ya Karena investasi itu adalah Kita Kita kalau bisa Uang itu bekerja pada saat kita tidur Bukan kita itu bekerja Untuk bisa mendapatkan uang Kalau mau yang tidak membosankan Saran saya ya Jangan invest Ya kita kerja aja Sebanyak-banyaknya Supaya tidak bosen Kalau orang kisah dari index Lebih bosan lagi loh Daripada investasi Di Value Investing Lanjut Rekomendasi tentang buku Sudah ya ini ya Kemudian Apakah full time investor Hanya memenuhi kebutuhan bulanan Dari dividen saja Pak Kalau full time investor Iya Berarti Dividennya Kalau bisa Meng-cover Hampir keseluruhan Dari Kebutuhan Tahunannya dia Atau mungkin dia bisa Untuk menjual Sahamnya sedikit Untuk meng-cover Tapi Saya sih Tidak terlalu menyarankan Untuk full time investor ya Karena Ya Ya kecuali Kalau kesandainya Aset investasi kita Sudah lebih dari Mungkin lebih dari 10M gitu Atau lebih dari 20M Ya mungkin kita bisa jadi Full time investor gitu Karena mungkin menurut saya Full time investor juga boring juga Pekerjaannya Hanya baca Buku Tidur Dan seterusnya Kan kita juga perlu Untuk aktualisasi diri kan Atau kita Setidaknya bekerja Ya Menyalurkan hobi kita Seperti apa Misalnya kalau saya kan Edukasi gitu ya Oke lanjut Beli emas Sekarang telah tetap Tidak ya Harga sudah tinggi Saya no comment Karena saya tidak invest Di emas Lanjut lagi Tinggal 3 menit Banyak juga ya Pertanyaannya Bahas ekologi trading pak Ya nanti saya akan Coba bahas Setelah Ini sudah masuk Dalam watch list Untuk Saya akan bikin videonya Thank you pak Niko Lanjut lagi Nah Pernah cut loss Saham apa saja pak Saya pernah beberapa Beberapa kali cut loss Saham Yang paling besar itu Di satu tahun terakhir ini Kalau mau sebut Nama itu adalah Astrographia Kalau tidak salah Saya cut loss Di 40% mungkin ya Itu saya cut loss Di akhir bulan Maret Tujuannya saya tuker Dengan saham-saham Blue chip lainnya Yang juga jatuhnya dalam Yang lebih bagus Dari pada Astrographia Itu kalau Misalnya mau sharing sedikit Ya Pas Maret kemarin Kapan peer-to-peer lending Menjadi menarik Ketika Indonesia sudah pulih Dari Krisis atau resesi Dan UKM Sudah mulai Maju lagi Berikutnya Apalagi ya Sama ini Tentang emas ya Emas digital Saya tidak investasi Di emas Jadi Ya tidak tahu Seperti apa Apakah Resesi Ya pasti resesilah Ong jelas-jelas Kayak gini Kan resesi itu kan Cuma sekedar pengumuman kan Setelah 2 kuartal Turun berturut-turut GDP-nya Kemudian resesi Lah apakah ketika Diumumkan resesi Terus orang-orang Menjadi tambah merana Kan ya enggak Ya resesi ini Ya selama 6 bulan ini Kita sudah mengalami resesi Cuma pengumumannya Baru nanti di akhir Di awal Agustus nanti Officially di awal Agustus Saya sudah Beberapa kali Bikin konten Dimana Saya tidak melakukan Investasi Berdasarkan Prediksi atau pergerakan Dari makroekonomi Pada intinya seperti itu Pokoknya kalau perusahaannya itu Memang fundamentalnya bagus Dijual di harga diskon Maka saya akan Akan invest Saya tidak akan Ketika nantinya Pulih dari resesi Maka akan mulai invest Tidak akan Mengandalkan itu Karena ya susah sekali Untuk kita prediksi Hal-hal tersebut Terima kasih telah menonton!